Memiliki fungsi menerima rangsangan dari berbagai organ, memberikan respon atau jawaban terhadap rangsangan, dan mengatur kerja alat-alat tubuh. Sistem indera memiliki fungsi untuk menerima berbagai rangsangan dari lingkungan di sekitarnya. Sistem Reproduksi Pada video sebelumnya, telah kita bahas jaringan pada tumbuhan. Pada bagian ini, akan dibahas ketiga poin selanjutnya. Yang pertama adalah organ. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki tujuan atau peranan tertentu dalam tubuh. Organ pada tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan bapak-bapak hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 tentunya, pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya, berkaitan dengan video di awal tadi, jadi materi kita hari ini yaitu tentang organ hewan dan organ tumbuhan. Jadi organ itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan. Jadi organ pada tumbuhan itu ada akar. Akar ini berfungsi untuk menunjang berdirinya suatu tumbuhan, kemudian dia juga sebagai menyerap unsur hara. Yang kedua itu ada batang, batang ini berfungsi untuk menghubungkan antara daun dan akar. Kemudian dia juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya itu ada daun, daun ini berfungsi untuk sebagai tempat fotosintesis, kemudian dia juga sebagai pertukaran udara. Selanjutnya organ pada hewan itu ada organ indera, ada telinga, ada mata, kemudian ada lidah, kemudian ada hidung. Kemudian selanjutnya itu ada organ pencernaan, organ pencernaan itu ada lambung, ada usus, ada hati. Kemudian organ penapasan itu ada alpeolus, ada bronkus, ada trachea, dan ada hidung. Organ ekskresi atau pengeluaran itu ada hinjal, kemudian ada kulit, kemudian ada hati, ada paru-paru. Selanjutnya kita akan menjadikan masalah sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ. Ada sistem ekresi contohnya ya, ada kulit, ada paru-paru, ada hati. Kemudian ada sistem syarap, ada kotak, sun-sun tulang belakang, ada syarap. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Dimulai dari mulut, rongkongan, ada lambung, kemudian ada usus, dan terakhir yaitu anus. Mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan, sebelum saya tutup, saya punya tugas. Sebutkan dan jelaskan organ pada tumbuhan. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan organ pada hewan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, abil saya kata semuanya maaf, wadul saya maaf pun. Saya Ruhabila Taufikudewa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa selasa depan.